Jutaan penonton akhirnya bisa mengetahui kelanjutan kisah cinta dan rangga dan juga teman-teman cinta yang semuanya sudah terpatri di hati masyarakat selama hampir dua dekade terakhir. Film Hashtag AADC2 resmi diputar di bioskop-bioskop di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam mulai tanggal 28 April 2016. Film Hashtag AADC2 kembali mempertemukan Dian Sastrowardoyo dan Nikola Saputra sebagai cinta dan rangga. Dua sejoli yang sudah menjadi bagian dari pop culture Indonesia selama dua dekade ini. Film Hashtag AADC2 juga menghadirkan kembali Adinia Wirasti, Sisi Priscila, Diti Kamal, dan Dennis Adiswara yang menghidupkan kembali karakter-karakter mereka sebagai teman-teman cinta di AADC yang sudah melekat di jutaan penonton film ini. Kehadiran Carmen, Milly, Maura, dan Mamed sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari cerita cinta dan rangga. Karena kehadiran mereka semakin membuat cerita Hashtag AADC2 menjadi meria dan hidup. Selain mereka, ada empat pemain lain yang juga mendukung film ini, yaitu Aryo Bayu, Christian Sugiono, pendatang baru Dimi Sindyastira, dan model senior Sorita Taib. Kolaborasi lain dalam Hashtag AADC2 melibatkan banyak pihak, terutama para seniman muda yang hadir membawakan karya-karya mereka di film ini. Puisi-puisi rangga di film ini digubah oleh pujangga muda asal Makassar, A.N.M. Mansur. Seluruh puisi ini dibukukan dalam buku Tidak Ada New York hari ini, yang akan dirilis bersamaan dengan dirilisnya film Hashtag AADC2. Lalu hadir pula di film ini beberapa seniman muda asal Yogyakarta dari jenis kesenian yang berbeda-beda. Eko Nogroho dengan beberapa seni instalasinya, musisi Marzuki Mohamad dengan grup Jogja Hip Hop Foundation, kelompok teater boneka Paper Moon Puppet Theater, dan seniman kopi Pepeng. Sementara dari Jakarta, penyanyi indie jazz Mian Tiara ikut mempersembahkan special performance di film Hashtag AADC2.